musik 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 ok, ok ok bos siap bos heee ok kita kembali lagi di ok bos selamat lagi semuanya ok bos siap bos kamu lagi apain sih kamu ayo yaaah 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 hahaha 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 hei liat liat saya shhh hei liat hei liat wih hahaha 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 you are bos next ini ngapain sih lu ngapain saya udah melatih bela diri saya bos kemarin saya diem aja saya harus mencari musuh yang sepadan untuk bisa separing sama saya emangnya ini gak sepadan kepala eh buaya kepala merah buaya kepala hijau bukan hei buaya kepala merah buaya kepala hijau shhh yang dimakan buaya hahahaha 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 hapus cariin saya orang yang sepadan untuk bertarung sama saya baik shhh dia berani menantang kamu berani bertarung keluarin dia baik kamu jangan pernah lawan saya kamu lawan guru saya hah siapa ah saya akan bawa guru saya siapa guru kamu silahkan masuk guru 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 orang itu yang menantang guru orang itu yang menantangku ingin hah Allah kau jangan bikin maaf izi tawang oh oke IUU AU poz Om Melidoksa Om Coba Om Om ini kan terkenal dalam film laganya dari dulu Hei pegang Harus kuat pegang itunya Om yang pegang apa-apa Vick tendang Vick Vick Ayo Ngomong dulu sesuatu dong You You A Vick Ayo Lagi Om kasih tau cara menenangnya menerong Oke udah aku kasih teknik aja Oh iya siap Om Nih teknik beli ladiri aja ya Ingat-ingat ya Satu jurus aja ya Misalnya pukulan 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 Goal Eh satu ya Eh Satu Dua Tiga Empat Lima Nih Enam Tari 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 Jadi begini You Are Me Oh silahkan Tari 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 Beliau Beliau Bukan hanya Guru Dalam Bela diri saya Tapi juga guru Menaklukkan hati-hati Wanita Tari Aktor laga tahun 70-an 80-an Bahkan sinetronnya di tahun 1990-an saya masih nonton filmnya Masih eksis Dan juga Om Willie Dutzen ini Pernah main film laga Go International Shona Om Sebenernya Om dari Memang basicnya dari kecil bela diri Atau memang kebutuhan waktu mau main film aja baru belajar bela dirinya om Saya Di keluarga memang dari ayah Kakak Adek Anak laki-laki Diwajibkan Diwajibkan? Ya Bela diri Oh jadi anak laki-laki diwajibkan bela diri Berarti dari kecil om Betul Yang mengajarkan siapa orang tua atau punya guru Enggak orang tua saya keras ya Jadi Di lingkungan militer orang tua saya waktu itu di Magelang itu AMN Akademi Militer Nasional Itu masih zaman Soekarno Oh gitu Jadi kita masih kecil-kecil Nah kita sering berhubungan dengan anggota TNI ya Tentara itu kan bela diri Jadi udah memang Hidup kita ini waktu kecil ini udah harus mengenal bela diri Semua laki-laki Kalau Om Willy Dozan mengenal bela diri Kalau Vicky bela sungkawa Om Willy Dozan bela diri Vicky bela sungkawa Kalau Raffi Ahmad bela siapa? Bela Siapa? Hidup di Malaysia 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 Dari dulu Om Willy Dozan ternyata belajar bela diri Sampai ke empat negara Mana aja om Beneran belajar bela diri ke empat negara Sebetulnya enggak ya, karena saya ini pernah syuting di luar negeri, disitu kita main film action ya. Jadi komunitasnya orang-orang bela diri semua, jadi jaman tahun 80-an tuh pemain film laga itu bener-bener punya basic atlet bela diri. Berarti bukan pake Steinheim ya om. Steinheim! Berarti langsung punya bela diri sendiri. Ya saya sayangkan belakangan ini tahun 2000 sini ya, orang nggak bisa bela diri tapi main film laga itu jadi kelihatan lah dari movingnya, movingnya udah kelihatan. Betul, om berapa film sih om waktu itu pas om main di luar negeri om yang sampe masuk internasional? Total peran utama 7 film. Apa bedanya om main film laga di Indonesia sama lawan aktor, bermain sama aktor-aktor yang di Hongkong? Satu memang disiplin, terus disana saya berhadapan dengan pakar-pakar bela diri semua. Ada satu namanya Wang Yingcik itu pernah main sama Bruce Lee. Tapi ketika itu saya masih umur 21 ya, jadi itu Wang Yingcik itu pelatih taekwondo di Kanada. Dia usianya udah 46-47, dia lawan mainnya Bruce Lee itu waktu itu. Oh iya? Sempet main sama om William? Sempet. Wang? Wang Yingcik. Kalau Vicky, Wang abis ya? Hahaha. Hahaha. Om Vicky. Hahaha. Dia pelatih taekwondo di Kanada dan 7. Hahaha. Oh Vick main sampe jadi artis internasional. Bener. Nih artis internasional, artis infotainment. Abis tau gak? Apa? Dia tuh mengikuti banget film-filmnya om William. Bener. Gak tau. Film apa judulnya? Gak, yang film Deru Debu tuh udah pasti lah. Sinetron Deru Debu. Deru Debu. Itu panjang banget. Deru dan debu ku alami ku rasakan dengan tegang. Wee. Apa lu? Kita liat acting-nya om William Dozan. Salah satu di filmnya. Looking Tofu jual. Wee. Stop. Wee. Kalau aku gini aja. Ini bener-bener saya angkat topi. Iya. Itu bener-bener tawan mainnya yang main sama Jackie Chan. Jackie Chan. Sama Jackie Chan. Iya. Yang kakek-kakek itu. Yang kakek-kakek itu. Film Drunken Master. Betul. Apaan Drunken Master? Tanya. Iya. Oh. Di Jackie Chan Drunken Master. Oh gitu om. Dan di film itu box office ya om ya. Judulnya Crystal Fish. Wee. Crystal Fish. Itu om ini mabuk. Itu pake bahasa Mandarin. Oh engga. Jadi saya belum bisa. Jadi waktu itu ada translator. Oh. Jadi saya masih pake bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya campur ya. Jadi. Tapi om pas muda ganteng banget. Oh ganteng banget ya. Ganteng banget. Tapi gak ngondrol. Kalau om Willy gak ganteng. Mana kepincut. Tante Betaria Sonata. Iya dong. Jadi. Film Crystal Fish. Kalau di Hong Kong pemasaran kan internasional. Jadi untuk pemasaran Asia. Judulnya Crystal Fish. Crystal Fish. Tapi untuk internasional. Amerika, Jerman untuk film Eropa. Itu judulnya berubah jadi Jet Clow. Jadi cengkraman elang. Oh Jet Clow. Jet Clow. Lumayan film Jet Pump nanti. Tapi om. Tapi om. Itu beda sama film yang itu ya om. The Kung Fu From Beyond The Groove. Ah. Kung Fu From Beyond The Groove. Itu. Termasuk film Bok Office Midnight Show. Bener. Itu. Bukan apa ya. Kita bangga. Karena itu memenangkan. Midnight Show di Hong Kong itu. Menangkan film apa tuh. Yang film barat tuh apa. Saya lupa tuh. Yang Bok Office waktu itu. Dominator. Tapi. Sebelumnya. Jadi. Itu Bok Office Midnight Show. Kalau ini. Bok Office seluruh dunia. Dan. Mendapatkan penghargaan di Milan Itali. The Best Newcomer. Wah. Di Itali. Nah. Pada saat bersamaan. Jackie Chan juga mendapat penghargaan. The Best Performance. Jadi om bareng waktu itu sama Jackie Chan. Om Newcomer. Pertama kali. Weh haseng. Astaga. Astaga. Tapi yang saya penasaran om. Saya pengen nanya nih. Maaf banget om. Bukan mau nanya privacy om. Ya. Bayaran film kalau internasional itu. Besar gak sih. Wah. Ya memang gini. Beda gak sih sama om main disini sama waktu. Kalau boleh sombong. Iya. Waktu itu aktor lima besarnya Indonesia. Waktu itu saya gak usah sebut namanya tahun 80 awal ya kalau gak salah itu. Itu saya tiga kali lipatnya mereka. Oh iya. Jadi saya pertama kali main film aja. Satu film itu udah bisa beli rumah cash tanpa kredit. Wah. Itu tahun-tahun. Awal tahun 79 akhir ya. Itu berapa om di kisarannya? Kan ini kan beda ya. Tapi kan nilai mata uangnya maksudnya sekarang kan beda. Ada dulu. Gambaran itu aktor Indonesia. Saya big five itu gak salah 5 juta ya kalau gak salah. 5 juta itu jaman dulu ya? 29 ya. Tapi saya dapet tiga kali lipat lebih. 15 juta waktu itu om. Zaman dulu ya? Karena hitungan dollar kan itu. Iya. Jadi kalau boleh sombong waktu itu beli rumah tanpa kredit. Wah. Beli mobil tanpa kredit. Cash, cash, cash. Wah. Mantap. Tapi itu loh. Jadi memang gak main-main om Willy Dozan ini makanya saya judul om. Salah satu aktor laga yang saya idolakan itu bener om Willy Dozan. Nama. Bener. Tapi om, katanya om waktu di luar negeri ganti nama. Kan di Indonesia siapa yang gak kenal Willy Dozan. Tapi kalau di luar negeri namanya Billy Chong. Nah ini ada sejarahnya juga. Jadi gini, producer itu kurang keberatan, agak keberatan dengan nama saya Willy Dozan. Kenapa? Karena dia bilang, your name Willy Dozan sounds like Filipinos. Seperti kayak nama Filipin. Jadi kalau mau internasional kayak Jackie Chan, Bruce Lee, Samo Hong, Jet Li, Jet Pump. Rami yang ngomong loh Rami. Jadi Willy-nya tetep Willy. Willy Chong. Tapi kalau Willy Chong kurang bagus. Jadi Billy Chong. Nah itulah sejarahnya. Aku bilang silahkan. Siapa yang ganti nama itu om-namanya? Producer. Siapa namanya om ingat? Palming. Siapa om? Palming. Maaf siapa om? P-A-L-M-I-N-G. Palming. Palming. Siapa om? Palming. Siapa? Palming. Palming. Selamat! Lanjut. Jadi gitu om ya? Ya. Ya terus om, memang kira-kira om itu. Kira-kira. Terus om, oh jadi Palming yang ganti namanya om. Palming, itu producer saya perempuan. Jadi apa ya, untuk pemasaran. Demi pemasaran film, marketingnya. Jadi kenapa kalau di Indonesia nggak terusin nama Billy Chong? Atau maaf nih kalau di Indonesia Billy Chong, sangannya begitu. Kenapa di sini tetap jadi Willy Dozan? Ya kembali semula. Om pernah nggak om terluka atau? Pernah, pernah. Jadi ada tiga kejadian yang nggak bisa dilupakan. Pertama kalau kita datang pagi, sebelum syuting kan kita suka di studio ya. Tidur kan, tiduran dulu. Nah di studio itu banyak lampu-lampu seperti ini. Nah zaman dulu lampunya nggak kecil-kecil ini, besar-besar kan. Besar-besar kan. Jadi pada saat saya tidur, nggak tahu apa yang terjadi, kurang kencang atau gimana. Ada lampu jatuh. Persis di depan wajah saya. Sampai saya kena percikan pecahan kacanya itu. Sempet. Wah kaget sekali. Sekali. Kedua adegan trambolin. Nah trambolin itu, kita kan pakai trambolin terus kita tendang pohon. Pohon itu sampai patah. Nah itu trik. Trik kamera biasanya. Pohon itu udah digergaji kan. Dipatahkan. Jadi ini batasnya. Jadi kita tendang atasnya. Jadi seolah kan hebat sekali kan. Lompat, tendang, patah. Saya nendangnya di bawahnya. Nah lu jadi jedok gitu om. Kayunya besar. Perkilir. Nah itu pernah. Ini kalau yang tadi om, apa yang di kepala tadi apa om itu? Itu ya? Iya apaan ya om tadi om. Apa nggak tahu nih. Apa nih? Bingung ya om ya? Gatau om. Tapi om, memang saya salut loh. Ini yang harus kita apresiasi. Om Willy Dozan adalah salah satu aktor. Yang bukan hanya mengharumkan nama bangsa. Tapi juga perjuangannya, karirnya. Generasi kita harus mengapresiasi. Nggak mudah. Dan kalau kita lihat. Sekarang kita punya generasi baru. Ada Iko Wise. Oh iya. Iko Wise. Tapi memang orang Indonesia. Atau arts Indonesia nggak banyak yang memang bisa laga. Jadi saya tuh salah satu yang mengapresiasi banget. Karena memang aktor laga itu dedikasinya tinggi loh. Kalau main sinetron mungkin kita hanya nangis. Paling banter-banter. Tapi kalau laga. Latihannya capek. Shootingnya capek. Resikonya besar. Mungkin patah tulang. Oh iya. Mungkin juga mohon maaf bisa. Resikonya bisa sampai kehilangan nyawa. Tapi dedikasi itu yang memang om Willy Dozan berikan. Om. Kalau sekarang om Willy Dozan diajak main film laga lagi. Yang bener-bener ekstrim. Om masih kuat atau nggak om? Ya insya Allah. Insya Allah. Masih om. Kalau om masih mampu. Oke. Dari sekian banyak film om Willy Dozan. Ada nggak film yang pengen om karakternya perankan karakter apa? SHUT! AAAAAAAAHHHHH! Itu pada habet semuanya. Shhh. Boa ya kepala hijau. Shhh. Hei. Boa ya kepala merah. Apa? Kenapa kamu ngomong apa? Hati-hati. Kepalanya kena pembatas ini. Jadi kalau jungkir balik jangan dua kali. Cukup satu kali aja. Seperti cinta kita jangan pernah berurang kali. Cukup setia kita kepada satu wanita. Tidak mau makan tapi oke boss? Siap boss! Siap boss!